Oke sahabat youtube mari kita jalan-jalan menelusuri pegunungan kendeng di dataran gunung Puyorkonon katanya menurut cerita masyarakat yang berkembang ada jejak peradaban harta karun yang tersembunyi dalam goa ikuti keseruan kami menelusuri jalan-jalan eksplor alam bagi sahabat youtube yang belum subscribe klik tombol lonceng agar sahabat youtube tak ketinggalan video update terbaru kami selamat menyaksikan batu kayaknya itu dari kristal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu untuk kita semua sahabat sejarah Nusantara ini kita sekarang lagi penelusuran di puncak gunung Puyorkon ya ini adalah sebuah gua dan tempat bertapanya orang sakti dulu disini bagaimana kondisi dan keadaan disana termasuk sana itu ada apa pohon pohon apa itu akar itu ini ada lubang mari kita telusuri ke lokasi bersama kami tetap menuju ke gua ini cara merview kita itu memang sangat unik dan sangat menarik ya di peladangan warga ini ini membutuhkan tenaga yang ekstra hati-hati dan juga kita tetap waspada soalnya ini lagang jagung warga yang sedang tumbuh jangan sampai kita meninjaknya oh bebatuan disini itu memang sangat besar sekali ya yang ada yang diapit oleh pohon pohon ini diapit oleh bebatuan yang sangat besar-besar dan juga kita mendapati lubang ini lubangnya nah ini kita mendapati sebuah batu kayaknya itu dari kristal gitu mengkristal apakah ini ini harta karun yang disembunikan meluruh kita ya atau peradaban masa lalu yang disini ini batunya sampai mengkristal ini mengkristal lor nah kayak gini dan juga ini oh luar biasa ya peradaban megalitik atau jalan jalan batu ternyata disini banyak sekali yang menjarai nah ini lor ini bekasnya bongkaan-bongkaan ya atau orang sedang pemburu harta karun ya cuil-cuilannya atau pemburu batu permata ya yang di batuan disini ini banyak kita menjumpai bebatuan yang mengkristal disini nah ini tidak disini saja disana juga ada lor coba kita menelisik lagi peradaban yang di gunung kendeng terletak di desa Kabo kejamatan Kabo Jombang Jawa Timur Indonesia lor ternyata ternyata peradaban megalitik itu ada lor pepatuannya sangat gede-gede termasuk ya ini lebih tua ya ini Jebelum Cerajaan ini sudah ada lor dari dataran gomong keneng ini tempatnya tempatnya disana lor coba kita melisik disini ini sekarang agak landai juga ya dan juga dikelilingi oleh babatuan di peradaban warga ini wah gede-gede nya besar sekali lor wah wah kita menggis-menggis kita hampir sudah mencapai puncak ini tidak semudah yang kita bayangkan ya sampai ngos-ngosan disini wah itu lah teman-teman wah ada sebuah pohon yang dililit melilit batu itu wah ini mau masuk itu itu teman-teman dari sahabat kita ya juga nge-review dari dataran gunung kendung ini wah ngerengkel ngerengkel lor wah wah ini pohonnya gede banget ini hah itu itu bolongannya itu ya bisa masuk ini pohonnya sangat gede-gede di melirit pohon apa batu bukan itu kayak rambutan apa rambutan pohon langka itu termasuk yang ini langka kayak dondong bukan kayak ke dondong tapi kok bisa ada di situ ya coba kita ke sana oh enggak mari eh jalanya agak itu kita menemukan mistika kelabang nah ini ini bisa didekatkan nah ini ya ini mistika apa kelabang kita mendapati mistika kelabang eh ternyata dari dataran gunung kening ini eh banyak sekali harta karun yang tersenduhi ya juga termasuk pusaka-pusaka juga pusaka-pusaka juga pusaka-pusaka juga atau soalnya ini apakah ini ini guanya manusia purba atau tempat persembunyian para raja zaman dahulu ya waktu perang ya coba kita melisi eh pohonnya ini sangat gede sekali itu gede-gede yang dililit oleh eh melilit akar itu bisa atau batu itu ya pohon anak besar tahun ini pertamanya disini ini ada lubang bahkan ini tempatnya pertapa ular naga atau gimana ya atau tempat bertapangnya ular soalnya ini berlubang eh kayak gitu lor itu lubangnya kan iya betul itu lubangnya iya ini lubang yang tembus kesana kayaknya ini lubang yang tembus kesana kita gak berani masuk soalnya kita itu sangat licin sekali eh dan juga ini ini ada batak kuno eh apa nah kita mendapati batak kuno ya iya coba kita kesana itu kita mendapati goa ya iya yang dililit oleh pohon besar ini coba kita kesana eh disini ternyata banyak kita jumpai batu-batunya dan juga sebaran batu batak kuno itu katanya itu kita mendapati batu-batak kuno apakah tempat penyimpanan pusaka ya atau pembuatan pusaka waktu zaman dahulu ya di gunung puyuk ini eh lokasi ini ternyata itu eh ikut kecamatan dari kudu ya Kabo Kabo kecamatan Kabo eh Kabupaten Jombang desa Kabo ini ada mas itu eh ini loh memang lokasinya sangat terjahat sekali ya atau kita tetap waspadat dan juga hati-hati eh dan juga licin licin sekali ini habis hujan pakai pengaman iya coba kita menisik kerja kesana eh ini kita mendapati eh sebuah cekungan yang sangat terjen sekali nah ini lor ini ada batu batak kuno eh apakah tempat penyimpanan eh pusaka kerajaan Majapahit ya di atas dua gunung ini iya eh kita mendapati eh jejak-jejak peradaban masa lalu sebaran batu batak kuno ini lor ah cuma artefak yang disini kita jumpai ini di bawahnya ini ah disana juga ada sebuah eh batu yang sangat besar sekali ah ternyata luar biasa ya ada jejak-jejak peradaban masa lalu yang disini eh semoga lestari dan semoga terjaga alam kita terutama itu alam Indonesia yang sangat indah sekali ya akhir kata rahayu salam budaya mari lestarikan alam nisantara dan juga leluhur nisantara wajalam wajalam wajalam